Medaya tam teke yak ruwate yang raksan maing Dan dimana tentunya hal ini bermanfaat untuk kita semua selama masa-masa penyebaran virus COVID-19 ini supaya kita terhindar atau tetap sehat Dan yang terakhir, stay untuk semangat belajar bahasa Thailand ya Dan tentunya teman-teman bisa melihat semua video-video aku mengenai pembelajaran bahasa Thailand Supaya bisa terbantu nih untuk pembelajaran bahasa Thailandnya Itu dia ketiga permintaanku, bisa dikabulin ya Nah kalau gitu kita langsung masuk ke pembelajarannya Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempraktekan langsung mengenai materi yang sudah dibahas sebelumnya Apa sih yang akan kita praktekan disini? Nah kita akan praktekan mengenai penggunaan nada Jadi teman-teman yang belum nonton materi mengenai nada, teman-teman bisa dilihat untuk video berikut Setelah itu kita akan praktekan bersama-sama disini Jadi judul yang tepat untuk video kali ini adalah Cara mudah belajar nada dalam bahasa Thailand Kita flashback dikit dulu, untuk nada ada 5 ya Siang saman, siang egg, siang tos, siang tri, siang cetawa Nah kita akan bahas tips and trick atau cara-cara yang aku gunakan jadi versi aku ya Karena tentunya versi setiap orang beda-beda, ya nggak? Yang pertama kita ambil contoh kata dulu ya Yang pastinya kita gunakan my aja ya Karena my ini sering digunakan kan untuk pembelajaran nada Di website mana pun kalau teman-teman cari pasti seringnya muncul my, 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 my ini Jadi kita pakai my ini juga, oke? Nah kalau misalnya untuk siang saman, ini kan flat ya Yang perlu teman-teman ingat untuk menghafal nada ini Atau untuk cara mudah memperhatikan nada ini Teman-teman ngomongnya flat aja Contohnya kalian ambil dulu sebelum kita pakai my ya Kita ambil A dulu A-nya kita omong, keluarin dari mulut, tapi flat Jangan naik, jangan turun Kalau teman-teman suaranya cempleng, diseleng Ya nggak apa-apa, yang penting flat Teman-teman suaranya ngebas Ya nggak apa-apa, yang penting flat Jadi ini bukan tentang nadanya di mana ya, flat ini ya Tapi tentang bagaimana kita stabil untuk nadanya Kayak gitu Nah, kita pakai my My, my Orang yang cempleng My, my Orang rendah My, my Jadi lagi-lagi ini bukan tentang nadanya Tapi tentang pengucapannya flat Nadanya stay pada satu nada yang sama Jadi my, my Oke, kita cari lagi contohnya Kalau teman-teman bunyi seprotan nyamuk Atau bunyi mesin Bunyi mesin, lebih nggak pakai Jadi kayak Itu kan Flat ya Jadi dia stabil bunyinya Nah, yang sama akan bunyi seperti itu Jadi my My, my My, my Jadi stabil Oke Kita coba menggunakan my ini Yo My, my My, my Bisa ya Stabil ya Oke Oke, kita keep dulu Ingat-ingat dalam otak Langsung lanjut ke nadanya kedua Yaitu si yang E Nah, berbeda dengan si yang sama yang tadi Untuk si yang E Ini artinya nada turun Oke Turun Ya Turun ke bawah Bukan masalah nadanya yang kalian ambil dari nada rendah Atau nada yang low key gitu Tapi ini masalah turun Jadi nadanya kalian pertama sebut Samain aja kayak si yang sama dulu Tapi diturunin Di tengah-tengah penyebutan Maksudnya Yang tadinya kalian ngomongnya My Sekarang berubah jadi turun My My Turun Kayak gitu Jadi Di sini Bukan masalah tonenya Kalau misalnya orang yang tadi ngomongnya My My Yang rendah sekarang My My Jadi Bukan masalah di mana Nadanya ya Bukan di kalian tecengin Jadi kalau misalnya kalian nyebutnya Pertama Flat nih My Terus kalian nyebutin si yang E Tapi nyebutnya kayak gini My Jadi My My Ya itu salah Itu dua-duanya si yang sama Jadi bukan masalah nadanya sekali lagi Tapi masalah Yang tadinya Stabil Sekarang Yang dari Yang pilih yang sama Tapi kita turunin Jadi My My Ya My My Ibaratnya Gampangnya lagi Bunyi mesin yang tadi Ya Bunyi mesin tadi Kita mati mesinnya Jadi Tadinya bunyi si yang sama nih My Atau Kita mati mesinnya My Kayak gitu Jadi Tadinya Biasa nih My Sekarang kita Sambil matiin My My Oke My Turun Lajam eh Oke Ingat-ingat dalam otak Kita keep dulu ya Kita langsung Ke nada yang ketiga Sekarang ini si yang to Bunyinya My My Jadi Dia Secara Kalau teman-teman Lihat di website-website Mungkin bentuknya tuh kayak gunung Naik Terus turun My My Jadi itu maksudnya Nada kita naik dulu Ma Turunin Hi My My Oke My Untuk Lebih gampang ya Secara kita pembentukan logika Kayak tadi lagi sebelumnya Ini Ini kayak manggil Kalau di kita ya Sebagai orang Indonesia Kita manggil orang kan kayak Woy 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 Bro Sis Gitu kan Kita tentu teriak nih Teriak orang yang ada di jauh Nah Itu nada yang sama Jadi Memang Cara mudah penghafalnya Coba aja inget-inget Oh iya Manggil orang Manggil orang Manggil orang Woy 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 My Gitu Misalnya ada kata Shoe Yang menolong artinya Shoe menolong Nah kita Lupa Ini tulisannya Shoe Shoe Nadanya gimana ya Nadanya itu Shoe Shoe Baya manggil orang Woy 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 Shoe 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 Nah Shoe Itu artinya menolong Nadanya Shoe Shoe Kacai Shoe Jadi Shoe My Dye Shoe Itu semua siang tau Ingat aja cara Manggil orang Woy 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 My Ini 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 Bunyinya dulu Bunyinya Kalau bunyinya itu My My Oke Jadi kayak My Dia langsung naik Langsung ke atas Nadanya Lagi-lagi bukan Nada Dimana kita ambil suara Tapi Tentang bagaimana Nada ini Kerasa banget Proses naik Nadanya Jadi dari flight Tadi kan My Turunin My 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 Jadi My Tentang dari titik yang sama Sama si mesin bunyi ini Jadi Kita ambilin naiknya doang Jangan ambil dari Samannya Tapi langsung naiknya doang My My Kayak gitu ya Jadi My My Kita ambil sekarang Bentuk logikanya lagi Yang bisa kita sama-sama terapin Karena Since kita orang Indonesia Kita mesti cari yang Kira-kira mudah dihafal nih Dari bagi-bagi kita ya kan Nah Kalau di kita itu Kayak kaget Kalau bisa kita kaget Kagetnya bukan kaget-kagetin ya Tapi kagetnya kayak Misalnya Ada Berita 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 yang Gak kita duga Hah Hah Kayak misalnya Atau gak denger Hah Hah Itu adalah Siang Tri Ya Jadi naik ya Hah 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 Kayak gitu Nah jadi kita Cara apalnya Saat ada kata-kata Siang Tri Ya Dari situ aja Contohnya Lon Itu kan panas artinya Kita ingat Tulisannya R-O-N Ron Nah bagaimana Cara nadanya Supaya jadi siang Tri Kita sebutin Kita ingat kan What Hah Hah Ron Ron Nah Ron Itu panas Kuh Lon Panas Ya kan Jadi Ya Lebih mudah Untuk kita menghafalnya Ya gak Kita keep lagi Kita ingat Ingat dalam otak Lanjut lagi Ke nada yang terakhir Untuk nada yang terakhir ini Siang Cetawa Dia ini Adalah nada Bangkit Nah disebutnya Jadi Bangkit Kenapa sih namanya bangkit Karena dia turun dulu Habis itu dia bangkit kembali Dari keturunan yang itu Dari keterpurukan Jadi turun dulu Baru bangkit Intinya gitu Jadi bukan bang Kita gak bicara masalah naiknya doang Tapi ada proses turunnya juga Jadi My My Jadi kalau bisa kita ambil lagi logika kita Sebenernya bukan logika kita Tapi logika yang aku bentuk Untuk bantu aku belajar sendiri Yang mungkin teman-teman bisa pakai Jadi Aku tuh mikirnya kayak Oh ini tuh nadanya Seakan kita lagi Dengar sesuatu Terus kita mengiakan Jadi kayak Oh 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 Gitu Oh 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 Begitu Jadi Oh 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 Iya kan Jadi sama dia My My Oh Oh Iya kan Sama kan Jadi untuk pengibaratannya Aku pakai begitu Biar mudah dihafal Contohnya kita ambil kata Benarkah Iya kan Benarkah Untuk yang benarnya kan Cing ya Cing Knya kita pakainya Lo Jadi Cing Cing Ro Ya Tulisannya kalau bisa kita inget-inget Ini cingnya kita udah tau kalau itu siang saman Terus abis itu Ro Ini ada R ada O Ro Tapi ro nya gimana nih Karena kalau bisa kita nyebutnya pakai Ro Biasa siang saman Itu artinya menunggu ya kan Gimana caranya Kita baca ini dengan tepat Sedangkan ini Waktu kita lihat Rumus nadanya Ini membentuknya siang cetawa Kita ingat dikatakan dalam otak Siang cetawa bunyi gimana O Oke Jadi roh sekarang Ro 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 Rabahin cing ya Cing roh Cing roh Cing roh Sesuai kan Kita keep lagi Kita inget-inget dalam otak Kita ulang dari yang pertama Mai 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 Nah Untuk teman-teman mungkin ada beberapa ya Kayak keliru di siang tri ya Mas siang cetawa Kenapa sih itu kedengeran mirip Ya memang kedengeran mirip Kenapa Karena kalau misalnya siang tri Itu ibaratnya dari tengah ya Dari tengah langsung lagi ke atas Kalau siang cetawa itu dari tengah ke bawah dulu Baru ke tengah lagi Jadi kayak Ibaratnya siang tri nih Mai Kalau misalnya siang cetawa Mai Ya Jadi Memang kedengeran sama Karena apa Karena ujungnya sama-sama naik Tapi beda Kalau bisa siang tri langsung naik Siang cetawa Turun dulu Baru ke tengah Mai Sama Mai Beda ya Sebelum kita akhiri video kali ini Ada satu pertanyaan yang sering banget muncul Mengenai nada Dalam bahasa Thailand Jadi apa Kak Kalau misalnya lagu dalam bahasa Thailand Nada-nadanya Gimana itu Dipake atau enggak Ya kan Kita langsung ambil contoh lagu yang Lagi aku sering dengeri Skifari Oke Kita nyanyiin dulu Tau ya lagu apa ya Kita tulis liriknya Kita baca Apakah sama dengan pandi caraku nyanyi dengan saat dibaca Kita bacanya kayak gini Medaya tamte keyak ruwa teyak rakshan mai Gimana? Jawabannya udah nemu belum? Kita nyanyiin lagi Medaya tamte keyak ruwa teyak rakshan mai Kerasa bedanya ya Jadi Udah gak perlu ditanya lagi Teman-teman bisa tahu jawabannya Untuk tips entry kali ini Tukang koce mai Kalau gitu Kita ketemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya Yang pastinya Pembahasan mengenai pembelajar bahasa Thailand itu Masih banyak banget ya Yang dimana kita bisa belajar sama-sama disini Dan Ya Memperlancar untuk bahasa Thailand kita Sampai ketemu lagi Bye-bye Kau wang hap